Hipopisa ini dikumpulkan, yang kelima, hipopisa, ini namanya Aguades, di HCL, di dalam penggerus, impus, atau mortal, HCL. Itu khusus untuk hipopisa, obet, penggerus, mortal, mungkin saya tangkap, jangan diganti I jadi mortir, penggerus mortor, mortal, mortal, penggerus. Ini alatnya, alat penggerusnya. Jadi nanti hipopisa setelah diambil, pakai pin saya, dikumpulkan. Inilah para pahlawan lele, setelah pensiun. Ini mortarnya ini, namanya mortar ini, pemukulannya mortir, kan jadi mortal. Jadi ini, jadi nanti, jadi nggak diaduk-aduk, ini ngepres, Pak. Oh, ngepres. Jadi nanti si hipopisanya ini, itu satu sisi. Tadinya? Ini biayanya 10 juta. Mana? Sudah nyampe, Bu. Ini cuma satu kali beli aja. Semua. Masih tersisa, Bu. Masih tersisa. Ini, ini kan murau, ini sekitar paling 100 ribu. Ini cuma satu kali belinya. Nanti si kepala ikan masih ini, setelah diambil, hipopisnya diambil, pakai ini dicapit, ditaruh di sini, Pak. Ditempelin, ini kan kasar. Hap, bisa tadi ya? nah ditempelin dikumpulin misalkan kepala ikannya satu kilo atau tiga ekor misalnya tempelin disitu nah tempelin baru dimasukkan disini untuk dihancurkan karena dia cenderung elastis jadi untuk mancur harus diputer silahkan kalau mau coba putar-putar pak ada pasangannya jadi kalau misalkan ini nggak nggak cocok ya susah hancur itu ibu itu mau moto itunya pak sehat sehat normal normal waduh ibu motonya nggak bosan-bosan nanti dipraktekkan silahkan nanti yang mau praktek sendiri oke bisa dicampur dengan Z apa tadi itu nah nanti setelah HCL yang dihancurkan baru dikasih dengan HCL jangan pakai HCL nanti HCL ada khusus nanti kegunanya sendiri dicampur dengan ini diencerkan istilahnya jumlahnya berapa itu tergantung kebutuhan ada setengah ya kalau misalkan kasih tiga mili lah tiga mili tergantung nanti kalau misalkan hipofisinya banyak berarti kan agak encier biar cepet masuk aja nanti ke dalam ikan eleknya kalau dia terlalu pekat kan lama dia penyerapannya nanti setelah dihancurkan berwarna apa nanti dia agak keputihan keputihan nanti setelah dihancurkan nah nanti setelah setelah hancur ini dikasih aku ades dibiarkan dulu satu menit biar nanti mengendap oh yang bawahnya berarti yang kotornya kan atasnya aja yang kita sedot nyedotnya pakai apa? pakai suntikan pakai suntikan oh nyedotnya pipet pipet iya 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 diatur aja nanti kalau emang mau dikasih warokok dikasih kok dikasih kok dikasih aman lah sama dos dos ya rokoknya pakai ini nanti jadi untuk ngambil ngambil apa hehehe iya jadi ngambil ngambil ininya pun dengan pakai injeksi suntikan iya iya nah baru nanti setelah dikasih lah satu sampai dua ini kan ada sisinya dikantung pengencerannya nanti kita inginkan aja setelah masuk nanti dihendapkan satu menit setelah ngendap disedot setelah dimasuk dengan jarum suntik ini baru disuntik siapa nanti betinanya betinanya download apa ikan yang mau kita suntiknya nah ini kan sudah nah mana tadi yang kemana tadi ini ini nah ya 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 setelah hancur gitu setelah selesai ini sedot nah itu prosesnya udah nah ini ya oh iya dihendapkan 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 satu menit aja cukup pak 1 menit yang kotornya jatuh ke bawah aja yang jernihnya kita sedot kirum bl Ollie bl Oil apapasanya kirum blор sir type blok blok sepuluh ekor atau matis banyak ya kalau cairannya terlalu kental dia lama nyerap ke tubuh ikan lelenya kalau lelenya aktif nggak diamkan dulu dia keluar nanti cairannya nanti setelah setelah dimasukkan ke jarum suntik siapkan indukan lele betinanya yang disuntik betinanya disuntik ke betinanya disuntik di bagian dada di bagian perut di bagian atasnya bukan di duburnya ya Oh bukan ya nanti ada di praktek jadi perutnya dibawah akan kalau perempuannya itu kan dia cenderung buncit di atas perutnya jadi disirip atas di bagian nah itu dibaling nah itu hanya di atasnya jadi bukan di perutnya di atasnya di daging apa ya di daging itu kan tampak dibalik nah dibalikan kembali Oh bagian punggung di bagian panggah sirip atasnya punggung sebelah kiri pinggung sebelah kanan cuman nyuntiknya jangan lurus dimiringkan 45 derajat jadi jangan sampai masuk ke kantung telurnya jadi masuk ke dagingnya Oh daging nah jadi gunanya untuk diserap nanti oleh tubuhnya sih L itu bukan nanti disuntikkan ke kantong telur enggak ya sama gunanya nanti untuk semua seperti ini Oh gitu nah seperti itu Wah terima kasih pengalaman bapak ini hahaha kalau bayi tabung kan itu kan dimasukkan kalau ini enggak biar gampang aja ini sih biar gampang aja kalau kalau bayi tabung nanti ada stripping oh iya nah stripping yang tadi ini nah setelah nanti itu tinggal disuntik setelah nih ceritanya nih udah file-nya sudah disuntik tinggal dimasukkan aja tadi ke kolam yang sudah disiapkan kalau yang alami sendiri aja ada yang masuk di situ